Pemirsa Berita Panjermasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Musibah longsor kembali terjadi di kawasan lokasi pendulangan intan tradisional Pumpung, Cempake RT 13, RW 10, Kelurahan Sungai Tiung, Kota Banjir Baru pada Senin Siang sekitar pukul 13.30 Wittar. Aparat Kepolisian Satuan Reskrim Polresta Banjermasin beserta jajaran berhasil mengamankan sebanyak 33 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Diduga karena bertengkar dengan istrinya, seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri hingga mengakibatkan empat buah rumah tetangganya turut hangus terbakar. Musibah longsor kembali terjadi di kawasan lokasi pendulangan intan tradisional Pumpung, Cempake RT 13, RW 10, Kelurahan Sungai Tiung, Kota Banjir Baru pada Senin Siang sekitar pukul 13.30 Wittar. Dalam musibah ini, lima orang pendulang intan dilaporkan tertimbun longsor dan hingga kini pihak tim penyelamat gabungan dibantu relawan beserta TNI Polri tengah melakukan proses pencarian di lokasi terjadinya longsor. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, dua dari lima korban yang dinyatakan tertimbun longsor akhirnya ditemukan. Wakil wali kota Banjir Baru, Dermawan Jaya, Setiawan yang langsung meninjau ke lokasi didampingi ke Pores Banjir Baru, WKBP, Kelana Jaya, mengatakan kronologis awal terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.30 Wittar. Dimana pada kelompok pendulang yang terdiri dari tujuh orang dengan posisi dua orang berada di atas dan lima orang berada di lokasi pendulangan intan. Sehingga saat terjadinya longsor, lima orang tersebutlah yang tertimbun. Ya hari ini kan kejadiannya dimulai jam kurang lebih setengah dua, di kelompok ini kurang lebih ada sepuluh orang yang kerja. Namun hari ini tiga orang lipur, kemudian ada tujuh orang, tujuh orang itu dua orang berada di posisi di atas. Nah yang lima orang berada di posisi pendulangan. Nah lima orang inilah yang jadi korban. Sementara KPP, Kelana Jaya, mengatakan semua pihak terus fokus untuk mencari korban. Pencarian akan terus dilakukan meski hingga malam hari sampai semua korban bisa ditemukan. Semua tim yang tengah mencari korban lainnya yang masih belum ditemukan dihimbau untuk waspada dan terus berhati-hati karena ditakutkan longsor susulan akan terjadi. Muhammad Lutfid Arlan dan Pak Ahmi melaporkan dari Banjarbaru. Aparat kepolisian Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin beserta jajaran berhasil mengamankan sebanyak 33 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari ke-33 tersangka yang satu diantaranya perempuan, polisi turut mengamankan sebanyak 28 barang bukti. Yakni terdiri dari kendaraan roda dua jenis metik serta satu buah roda empat hasil kejahatan para tersangka di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Bertempat di Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin, Senin Siang Maka Polresta Banjarmasin, AKBP Rahmat Budi Handoko yang didampingi kaset reskrim AKP Adepa Parihi menggelar konferensi pers hasil pengukapan kasus pencurian kendaraan bermotor selama bulan Januari hingga Maret 2019. Dalam konferensi pers tersebut, aparat kepolisian turut menghadirkan para tersangka beserta barang bukti. Modus tersangka melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara menggunakan kunci letter T dan ada juga yang mendorong kendaraan korban yang sedang terparkir tanpa mengunci setang kendaraan tersebut. Terungkapnya kasus pencurian tersebut, bermula adanya laporan masyarakat bahwa ada orang yang ingin menjual motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Sehingga aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para tersangka. Menurut salah satu tersangka Daman Huri, dirinya melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua sudah delapan kali bersama temannya. Kendaraan hasil curian dijual kepenadah dengan harga Rp 1.500.000. Sampai dengan Maret 2019, Satreskrim Foresta Banjarmasin betera jajarannya telah mengungkap 29 kasus curanmor dengan tersangka berjumlah total 33 orang. Terdiri dari satu orang wanita, sisanya adalah pelaku dengan jenis kelamin. Kau hutan. Jadi kalau ke hutan, jadi nggak ada posisi di sana gitu maksudnya. Uangnya buat apa? Buat di jenis? Buat hura-hura? Hura-hura di mana? Hura-hura di mana? Di semalam. Berapa lama habis uang 1,5 juta itu? Semalaman. Semalam habis? Kemudian semalam habis, besoknya makan pakai uang apa lagi? Cari lagi? Sudah sisa. Hah? Sisa? Sisa terusnya sudah habis uangnya cari lagi motor. Pada konferensi persini, salah satu korban pencurian Ahmad Yanni yang motornya dicuri pada bulan Februari 2019 lalu turut berhadir karena motornya berhasil ditemukan. Sehingga setelah melakukan rilis, pihak aparat kepolisian pun langsung menyerahkan motor miliknya. Muhammad Utpidarlan dan Pak Rulani melaporkan dari Banjarmasin. Permasalahan sampah masih menjadi perhatian besar utamanya di kawasan perkampungan nelayan Desa Rampalama, Kecamatan Pulau Laut Utara. Apalagi kawasan ini rencananya akan dijadikan sebagai kampung wisata sehingga sampah merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Berada tepat di pusat ibu kota, Kabupaten Kota Baru, salah satu area perkampungan nelayan menjadi perhatian besar dikarenakan masih banyak sampah yang ada di permukiman ini. Hal ini bukan hanya karena warga saja yang membuang sampah sembarangan, namun juga merupakan kiriman dari daerah lain yang ketika air laut pasang terbawa ke kawasan ini. Kepala Dinas Rikun Hidup, Kabupaten Kota Baru, Arif Padilah mengatakan persoalan sampah di kampung nelayan menjadi perhatian besar. Menurutnya pihaknya sudah turun ke lapangan guna memantau dan mencarikan solusinya. Kemarin memang kita ada mendapat laporan dari kepala desa tentang sampah plastik yang biasanya kalau air laut pasang itu semakin menumpuk di dekat kantor desa. Nah kemarin sudah tim kami turun ke lapangan, memang sudah bisa langsung serta merta habis lah, karena banyak sekali. Jadi kami bertahap membersihkannya dan setiap hari selalu kami pantau. Dan karena memang juga pintu masuk, alat angkutan itu kan sulit ke arah sana. Jadi akhirnya diangkut manual dulu dengan jala, itu pun kemarin membantuan dari kami jalanya dibantu petugas kita yang sudah kita tempatkan di RT. RT setempat kita punya petugas sudah dari kebersihan. Itu bertahap insya Allah terus kita lakukan. Setelah nanti bersih, baru nanti kita pasang jala supaya sampah tidak kembali lagi ke tempat itu. Hingga sekarang masyarakat perkampungan nelayan masih terus berbenah dalam rangka mengatasi bersama masalah sampah tersebut. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke laut. Muhammad Utfidarlan dan Poji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesen VN yang hanya bergabung berikut Habar Banjarmasin Utama hari ini. Musibah longsor kembali terjadi di kawasan lokasi pendulangan intan tradisional Pumpung, Cempah, KRT 13, RW 10, Kelurahan Sungai Tiung, Kota Banjarbaru pada Senin Siang sekitar pukul 13.30 Wittar. Aparat kepolisian Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin beserta jajaran berhasil mengamankan sebanyak 33 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Diduga karena bertengkar dengan istrinya seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri hingga mengakibatkan empat buah rumah tetangganya turut hangus terbakar. Diduga karena bertengkar dengan istrinya seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri hingga mengakibatkan empat buah rumah tetangganya turut hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi dan menghanguskan sebanyak lima buah rumah di Jalan Alalak Selatan, Gang Suwadaya Tani, RT 10, Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara. Kebakaran yang terjadi pada minggu malam tersebut diduga terjadi karena disengaja oleh salah satu pemilik rumah yang terbakar. Saksi mata mengungkapkan dirinya berpapasan dengan pelaku saat peristiwa kebakaran terjadi dan pelaku mengakui kebakaran terjadi karena perbuatannya. Sementara ketua RT setempat mengatakan bahwa pada siang hari anak dari pelaku mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaan ibunya yang pergi dari rumah setelah bertengkar dengan ayahnya. Api, 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 laki-laki. Jadi saya kan keperyayaan juga, saya orang bertengkar lah, ketau. Lalu yang di rumah saya itu dia tiap, api, api, api. Langsung saya keluar, api sudah jadi. Jadi yang si pelakunya ini namanya Hakim, langsung ngaku sama saya. Saya yang bakarnya tangkapi saya. Saya mau menangkapi sama keponakan ibu saya. Ibu saya kan tua, menolong ibu saya, penting saya. Tidak tahu lagi dia laminya kemana, cuma dia yang mengaku. Bapak Ayus yang tadi ya, Pak? Ayus yang tadi, terus bini anaknya mencari ke rumah kita, ada mama kayanya. Kita kan tahu, nak, misalnya telahnya apa-apa ada mamanya. Habis pun tidak tahu lagi, Pak. Oh, jadi bertengkar dulu? Ya, bertengkar dulu. Masa istilahnya sudah, nggak ada lagi rumah. Oh, itu masalahnya kenapa? Ya, nggak tahu kita masalahnya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan dari pelaku untuk mengungkap kasus ini. Muhammad Utfidarlan dan Pudail melaporkan dari Bajarmasin. Ratusan warga ikuti pemiluran dan jalan santai yang digelar bersamaan dengan hari jadi Kota Banjarbaru yang ke-20. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu mendatang di Kota Banjarbaru menjadi pemilu yang berkualitas. Kegiatan pemiluran 2019 merupakan kegiatan sosialisasi pemilu serentak melalui olahraga lari dengan jarak 5 km yang melibatkan segenap masyarakat, calon pemilih, dan stakeholder kepemiluan sebagai pesertanya. Kegiatan digelar pada minggu pagi dan turut dihadiri wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru serta ketua DPRD Kota Banjarbaru. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat luas termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Banjarbaru. Pemiluran dan jalan santai mengambil garis start di lapangan Murjani ini mengambil rute Jalan Ahmad Yani menara pandang Loktabat dan pinis kembali ke lapangan Murjani. Wali kota Banjarbaru, Nazmi Adani mengatakan agenda pemiluran dan jalan santai ini merupakan kegiatan KPU di seluruh Indonesia digelar bersamaan dengan Hari Jadi Kota Baru agar lebih meriah. Jadi memang ini adalah agenda yang kita gabung bersama di mana KPU seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan pemiluran dan jalan santai seluruh Indonesia KPU. Kebetulan kita dengan waktu yang bersamaan, Panitia Hari Jadi juga, Panitia Hari Jadi Kota Banjarbaru yang ke-20 juga melaksanakan kegiatan yang sama karena itu kita gabung sehingga lebih bisa lebih meriah. Maksudnya ini hari ini kan kita memang acaranya selain bertemu seluruh partai yang ikut, kita bertemu dengan masyarakat. Jadi kita penting untuk masyarakat gratis hari ini makan, jadi Pertengokan. Apa aja yang sesungguhkan Bu? Ada pentol, ada kerugung, pokoknya ada es krim UMKM yang ada di Kota Banjarbaru. Ya, bahwa masyarakat sudah bisa menginiskan Golkar di acara pada hari ini. Hari ini kami memang melaksanakan pengobatan gratis, juga kami menggunakan UMKM Binaan Partai Golkar, dan juga kami membantu para UMKM yang ada di sini, ada pemen pentol, ada es krim, dan lain-lain, dan semua itu kami gratiskan untuk masyarakat karena suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam kegiatan ini masyarakat bisa menikmati jajanan kuliner gratis yang disediakan oleh UMKM Kota Banjarbaru. Dengan kegiatan pemiluran dan jalan santai ini diharapkan pemilu mendatang di Kota Banjarbaru bisa berjalan dengan lancar dan menjadi pemilu yang berkualitas. Muhammad Utfidarlan dan Pahmi mengaporkan dari Banjarbaru. Usaha pembuatan arang berbahan baku tempurung kelapa cukup menggiurkan. Karena hasilnya yang cukup lumayan, selain itu bahan bakunya mudah didapat dan harganya pun juga murah. Usaha pembuatan arang berbahan baku tempurung kelapa ini terdapat di Desa Purwasari 1, Kecamotan Tamban, Kabupaten Batola. Usaha ini cukup menggiurkan karena hasilnya yang cukup lumayan dan bahan bakunya mudah didapat serta murah. Cara pembuatan arang tempurung kelapa ini cukup mudah, yakni bahan baku tempurung yang sudah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam drum dan selanjutnya dibakar selama 10 jam. Dari bahan baku tempurung 3 kg bisa menghasilkan 1 kg arang. Dan harga per kilogram bahan baku hanya Rp 700, kemudian untuk harga arang tempurungnya mencapai Rp 5.000 per kilogramnya. Pembuat arang tempurung kelapa, Abdul Samad mengatakan ia baru mengguluti usaha ini selama kurang lebih 5 bulan dan hasilnya cukup lumayan. Dan untuk penjualannya setiap satu minggu sekali arang tempurung kelapa buatannya dikirim ke Surabaya. Sekitar 3 bulan, 5 bulanan. Kalau hasilnya gimana? Ya cukup lah itu, nas. Lumayan. Biasanya ngirim ke mana nih? Ngirim ke Surabaya. Surabaya lah. Setiap apa biasanya yang ngirimnya? 6 kg soalih. 6 kg soalih. 3 kg bahan bakunya. Bahan bakunya menghasilkan 1 kg. Dengan menggeluti usaha pembuatan tempurung kelapa bersama dua orang rekannya, penghasilan Abdul Samad sangat mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Namun ia berharap pihak pemerintah bisa membantu mengembangkan usahanya agar bisa memproduksi lebih banyak lagi dan bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa, informasi tanisikalagus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri Lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!